Israel yang tinggal di kota Yerusalem panik saat Iran meluncurkan rudal pada selasa malam. Mereka langsung berkumpul di lokasi yang aman sempari memacatkan doa. Warga terus memohon keselamatan di tengah kepungan rudal yang menghujani kota-kota Israel. Menurut laporan militer, ada sekitar 180 rudal balistik yang terdeteksi. Sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara dan dibantu Amerika Serikat. Sebaliknya, Iran mengklaim tingkat keberhasilan serangan ke Israel mencapai 90%. Rudal yang diluncurkan termasuk hipersonik Fatah II mengenai target vital. Termasuk pangkalan udara Telonov dekat Tel Aviv dan daerah Nezharim dekat Gaza. Kemudian, sejumlah pesawat tempur F-35 Israel di pangkalan udara Nevatim juga dilaporkan hancur. Adapun serangan Iran kali ini merupakan balas dendam atas dewasnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dan pemimpin Hiswullah, Hassan Nasrullah. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!